yang dipanggil kak komang tapi yang datang kok perempuan gak apa-apa ya coba kak yanti ini namanya ya panggil saja kak yanti siapa teman-teman iya kak yanti mau ucap salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Alhamdulillah siapa yang pagi ini siang ini masih semangat woi siapa yang hatinya senang wah luar biasa coba dites dulu mana semangatmu mana suuh masih ada yes yes ulang lagi ya ulang lagi ya mana semangatmu Masya Allah kak yanti membawa teman siapa ya ih itu loh dicari teman-teman aku malu katanya malu namanya Mimi siapa teman-teman mimi dicari teman-teman nggak mau kok nggak mau kenapa nanti aku dimarahin teman-teman memang suka marah-marah tidak Mimi teman-teman baik semua wah yuk ketemu sama teman-teman enggak mau kenapa nanti aku dipukulin teman-teman memang suka pukul-pukul Masa nggak ada yang pukul-pukul bener iya nggak usah takut ya oke deh tapi mimi takut Mimi harus berani seperti teman-teman ya coba kita hitung teman-teman ya dihitung sampai tiga ya satu eh eh seneng kan ih kok rame sekali iya rame sekali teman-teman hebat semuanya tepuk tangan buat anak hebat nah Mimi mau seperti teman-teman mau kalau mau harus rajin sekolah iya rajin belajar iya rajin ngaji iya rajin apalagi ngompol masa rajin ngompol Mimi suka ngompol ya hehehe iya lu suka ngompol teman-teman siapa yang masih suka ngompol enggak ada sudah TKB semuanya ya Mimi iya iya kok iya iya hari ini teman-teman tadi hebat sudah jalan sehat kemudian sudah sholawatan iya aku seneng Kak Yanti iya habis ini mau mendengarkan apa teman-teman mau mendengarkan dongeng mau mendengarkan kisah dari Kak Kom Kak Komang Mimi mau mau aku mau mendengarkan kisah dari Kak Kompor kok Kak Kompor bukan Kak Komang Kompor Komang Kompor Komang Kompor ih dibilangin kok teman-teman dibilangin Kak Komang bilang satu dua tiga Kak Kompor kok kalau gitu kita panggil saja ya Kak Komangnya ya panggil gini Kak Komang sini dong tak kasih pintu surga ih mau yang semangat ya oke satu dua tiga Kak Komang sini dong tak kasih pintu surga Ini Kak Gomangnya datang tepuk tangan Kak Gomang Kak Gomang kok sekarang jadi kakek-kakek Aduh, tadi padahal belum jadi kakek loh Eh, kebalik Kebalik Kak Gomang Keliru, nah diputar, diputar, diputar Nah, itu teman-teman ada di depan Puternya kebanyakan Puternya kebanyakan ya teman-teman ya Sepi Kak Gomang, nanti bilang setap ya Diputar lagi, diputar lagi Dibuka matanya Rame sekali ya Sudah kedengaran belum Belum Masa tongkat Dibuat ngomong Enggak bunyi Pakai apa? Pakai mic Iya Kak Gomang Yang ini Ya boleh banyak sekali nih Penyak yang ini Ya yang itu Nah Hah? Oh kebalik, kebalik Yang bawah Yang bawah Kak Gomang Loh Diputar lagi Berarti diputar dulu Diputar dulu Tangan ke atas Diputar Ditaruh kepala Kukur-kukur Kayak monyet Kayak apa? Duh Ngomong-ngomongnya kau lihat depan Diputar ya Tangan ke atas ya Krik Krik Bilang stop ya teman-teman ya Krik Krik Oh Stopnya kurang cepat Keliru Kurang sedikit Kurang sedikit Krik 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 Kena matanya Dites dulu Kak Gomang Kok kakinya Eh Kakinya lagi Mulai ya Iya Kak Gomang Silahkan Kak Gomang Baik Bismillahirrahmanirrahim 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 Teman-teman Mana suaramu Oke Kalau melihat suaranya Semuanya sepertinya masih semangat Betul? Baik Kak Gomang mau ucap salam dulu Tapi sebelumnya Kak Gomang mohon izin Alhamdulillah Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Yang terhormat Yang kami hormati Semua ayah bunda yang ada disini Para alim ulama dan para Sesepuh Dan semuanya yang dirahmati Allah Kak Gomang doakan Sehat sekerwaras Amin Amin Ya Rabbal Alamin Barokah umur Dan ilman nafi'ah Wariskan ta'iba Wa amalamu takabala Amin Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melihat suaranya semuanya ini anak-anak hebat Betul? Kalau semuanya anak-anak hebat Coba semuanya angkat tangan ya Siapa yang anak hebat? Keren semuanya anak hebat Coba sekali lagi Siapa yang anak pinter? Anak hebat anak pinter Oke Siapa yang anak soleh? Sip Sekali lagi siap-siap ya Siapa yang anak monyet? Weh Bukan gak komang Emang enak jadi monyet Ia Baik Kalau anak pinter anak soleh Anak Hebat Berarti rajin sholat Betul? Siapa yang rajin sholat? Siapa yang rajin ngaji? Keren bok Disini semuanya anak yang soleh Insya Allah semuanya ahli surga Betul? Oke Sekali lagi Siapa yang rajin belajar? Siapa yang rajin ngompol? Weh Weh Wop Wist Rajin ngompol Eh Baiklah kalau begitu Sudah kenal sama kakak yang di depan? Siapa nama kakak yang di depan? Eh kak kompor Kak kompor usada Emang enak jadi kompor Eh siapa teman-teman? Kak komperang Eh Kak komperang Iya Siapa nama kakak yang di depan? Kak komang mau cerita pada teman semua Kak komang ganteng apa jelek? Astagfirullah jelek ya oke suara apa suara ayam keren berarti pinter kalau ayam sama monyet ganteng mana monyet oke kalau monyet sama sapi lebih manfaat mana berarti lebih ganteng sapi sekarang Kak Komang sama sapi ganteng siapa Astaghfirullah ganteng sapi-sapinya dipegang diputer-puter ditendang persis wih persis siapa yang ngomong persis tuh ya udah sapinya sudah pergi sekarang Kak Komang sama monyet ganteng siapa Masya Allah sudah ngomong monyet liang depan emang yang di depan monyet eh yang pakai jas itu monyet eh yang pakai dasi yang pegang mic ya pakai kopya itu aku gak tahu sih kalian bentar hai 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 sekarang Kak Komang ganteng apa jelek Astaghfirullah tetap Ustadzah Ya sudah berarti jelek ya Kak Komang ya Kak Komang jelek ya Ada artinya jelek itu artinya jelas lebih keren Tepuk tangan dong Tepuk tangannya yang keras Paling keras Tepuk pipi Tepuk hidung Tepuk mata Tepuk gigi Baik Kak Komang mau tanya Teman-teman siapa yang tadi sudah tidur? Enak tidak tidurnya? Enak tidurnya enak sambil ngiler Ngiler Kalau tidur ada yang menjaga enggak? Siapa yang menjaga? Siapa? Allah Alhamdulillah Bangun tidurku terus Bangun tidur kok langsung mandi Bangun tidur itu anak soleh Masa langsung bangun tidur langsung mandi Ke jebur Jangan Ayo mulai semua Bangun tidur langsung doa Alhamdulillah Alhamdulillah Hila di Amah Amah Anak-anak kok di belakang semua yang pintar Ustada Ustada dapat permen Ustada Baik Bangun tidur langsung diperiksa Coba semuanya diperiksa Dipegang Kepalanya Enak enggak punya kepala? Alhamdulillah punya kepala enak Enggak cuma punya kepala itu enak Ternyata punya apa ini? Punya mata nikmat enggak? Nikmat punya mata bisa melih? Punya hidung nikmat enggak? Enak punya hidung bisa pernah? Punya lumut enak? Punya apa? Punya mulut enak enggak? Punya telinga itu nikmat enggak? Punya tangan itu nikmat enggak? Punya kaki nikmat enggak? Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Fabiayi ala irob Pinter Kecil-kecil ini kayaknya rajin ngaji Sini-sini Mas siapa? Ini ya di sini Mas sini Walaupun cuma jawab Bang Apa-apa daripada dia Sini-sini Sini Naik Pegang micnya Teman-teman 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 Perkenalkan Perkenalkan Aku Aku Namaku 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 siapa? Seno Siapa? Seno Sini Seno Seno Iya Pak Ijo Eh Bukan ya Seno Kelas berapa sayang? Sate Kelas Tepuk tangan dong Dapat hadiah Ting 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 Jangan lupa Kalau dapat hadiah Harus hatinya Sesenang Kalau senang Harus ucap syukur Alhamdulillah Terus Jangan lupa Dipasang senyumnya ya Kalau sudah senyum Pasti teman-teman ikut senang ya Terus Nih 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 sayang Tepuk tangan boleh duduk Tepuk tangan dong Baik Senang Alhamdulillah Kita bangun tidur Sudah dikasih nikmat Semuanya Sama Allah Alhamdulillah Semuanya Alhamdulillah Gak cuman itu Ternyata matanya Dicukupi oleh Allah Tuhan kita Dicukupi apa kak omang? Dicukupi dengan pemandangan Yang indah-indah Betul Hidungnya Dicukupi dengan udara Betul Mulutnya Dicukupi dengan makanan Yang halal Sehat Barokah Betul Dicukupi dengan Rizkinya Allah Betul Allahul Khafi Dana Alhamdulillah Alhamdulillah Allah yang maha mencukupi Tuhan yang maha mencukupi Alhamdulillah Terus mata Hidung mulut Dan semuanya ini Mau dibawa kemana? Tenggung Mau dibawa kemana teman-teman? Mengikuti hatinya Yaitu kemana? Pergi ke tempat yang Baik Matanya buat belajar Mengaji Dan juga Semuanya dipakai untuk Mencari rahmatnya Allah Seperti siapa? Mencontoh siapa? Menolah dani siapa? Nabi siapa teman-teman? Nabi Muhammad Sallallahu ala Muhammad Baik Ngomong-ngomong Karena semua itu Mengikuti hati kita Dulu Dulu ketika di jaman Kegelapan Zaman di daerah Mekah sana Adalah sebuah jaman yang Sangat gelap Ketika itu Semua hati Menjadi gelap kulita Karena jaman jahiliah Merajai semuanya Tidak ada yang Menuntun semua orang Semuanya Selalu ingin Berbuat jahat Boleh enggak Kalau berbuat jahat teman-teman? Mereka kalau bertemu Saling itik-itik Itik-itik bagaimana? Aduh Tersantung enggak Komang Itik-itik bagaimana? Itik-itiknya Enggak cuman Pakai itik-itik Tapi itik-itiknya Pakai pedang Pakai apa teman-teman? Pakai pedang Jadi kalau ngitik-ngitik Pakai tombak Pakai panah Teman-teman Sedih enggak Kalau hidup di jaman itu? Sedih kalau jalan Karena gelap Nabrak tembok Hidungnya benjol Bahkan Yang kuat Yang menang Termasuk ada Seorang raja Yang sangat hebat Badannya tinggi Besar Kuat Tapi hatinya gelap Punya iri Dan dengki Dan juga Som Sombrong Siapa kira-kira? Sombrong 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 Ini Udah gede Masih Cengeng Mali Eh teman-teman Perkenalkan Aku raja yang tak terkalahkan Aku punya istana yang megah Tingginya Sampai seperti Tinggi sekali Siapa yang melihat Pasti koploknya jatuh Namanya Alkut Alkut Namaku adalah Abraha Siapa teman-teman? Raja Abraha ini hebat Tidak terkalahkan Dan pasukannya itu Pasukan yang tidak terkalahkan Karena punya pasukan Gajah Gajahnya bunyi Suaranya gajah kok gitu Itu ayam Kak Komang Maaf Kalau begitu Gajahnya Gini bunyinya Eh Itu apa bunda? Oh itu serigala Kalau begitu Begini suaranya Suara apa itu? Suara apa? Kambing Lebih keras? Hei Usada Aku sudah mandi Masih dipanggil kambing Emang yang di depan Kambing Yang pakai jas Pakai dasi Pakai kopya Pegang mik Tadi monyet sekarang kambing Astagfirullah Ya sudah Harus Saber Raja Abraha ini Punya iri dan dengki Ingin menghancurkan Kakbah Kakbah itu punya siapa Teman-teman? Punya siapa? Punya Allah SWT Abraha ingin menghancurkannya Lolo Kakbah Yata Ya bahaya Akhirnya ketika disuruh serbu Ayo pasukan serbu Kakbahnya Siap Pak Ginta Aku mau nyerbu Hihihi Hohoho Huhuhu Ayo pasukan serbu Pasukannya nyerbu Gajahnya jalan Boleh sambil tepuk tangan ya Ditambah lagi Heee Ya gitu ya Lebih keras lagi Ketika parah Pasukan dari Abraham Maju Untuk menyerang Kakbah Tiba-tiba Gajahnya mogok Eta Ginta Gajahnya mogok Dikasih makan Sudah Dikitik-itik Sudah Dicambuk Sudah Diapakan lagi Tak tendang Ternyata Gajahnya gak mau maju Tiba-tiba Raja Abraham Dan pasukannya Melihat diatas Kakbah Diatas Kakbah Ada apa Pak Ginda Lihat tuh Pak Ginda Ada Apa itu Mana-mana Diatas langit Diatas Kakbah Loh-loh-loh Kakbah Hayata Ternyata Dari atas langit Muncul bergumpal-gumpal Awan hitam Awannya gelap Ah Pak Ginda mendung Tidak apa-apa Cuman mendung Gak majalah Hehehe Masalah Majalah Masalah Ya sudah Terus maju Ternyata Bergumpal-gumpal Awan yang gelap Di langit itu Adalah Bu Burung Burung apa Teman-teman Burung apa Teman-teman Ihh Burung ababil Ya semua Teman-teman Boleh tangannya Mengepak-ngepak Sayap Lebih semangat Dan burung ababilnya Di tangannya Dan di paruhnya Membawa batu kecil-kecil Dari tanah Terbakar Teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Alam taro kaifah Buka biasa Alam Keren Tepuk tangan dong Buat semuanya Berarti ini semuanya Rajin ngaji ya Insya Allah Kalau rajin ngaji Dan mencuri Nabi Muhammad Insya Allah Nanti akan dikumpulkan Di surganya Oh Allah Amin ya Robert Mau masuk surga Sendirian Apa bersama-sama Alhamdulillah Insya Allah Anak yang Rajin ngaji Cinta Quran Dan sayang Sama Allah Dan rindu Sama nabinya Insya Allah Masuk surga Enggak sendirian Sama siapa Kak Komang Boleh sama Bundanya Siapa yang Mau masuk surga Sama bunda Yang semangat dong Siapa yang ingin masuk surga sama bunda Sama ayah Sama teman Sama tetangga Pak RT Pak RW Pak Lura Pak Jamat Semuanya Alhamdulillah Terima kasih Ini cuma di depan maju Cuma bunyi Dapat hadiah Alhamdulillah Nih sayang Jangan lupa Bungkusnya dibuka Isinya dibuang Bungkusnya yang dimut Ya udah pinter Namanya siapa Sakila 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 kelas berapa A Oh dia sudah Sakila kelas A Sakilanya dimana Disana Oh disana Iya Sakilanya Sakila maksudnya sekolah Iya Oh iya Disana Dimana Dimana Disitu Oh disitu Oke Nah kalau yang satunya mbak siapa namanya Pak Yola Oh Sakila mbak Kaila Oke Siapa Mbak Yola Mbak bola Suka main bola Mbak Yola Mbak Yola Mbak Yola Anak pinter Anak baik Menurut sama ayah bunda Atau enggak Iya Tapi kok kepalanya benjol Habis nabrak apa Nah yaudah Dapat hadiah Oh sudah ya Dapat hadiah Pinter Boleh turun ya Kakinya dulu kalau turun ya Tunggu pelan-pelan Iya Oke Teman-teman Akhirnya burung ababil Melempar batu-batunya Ayo semuanya Batunya dipegang Diputar Dijilat Eh Jangan Dilempar Ayo dilempar semuanya Dilempar Gajahnya yang kena hidungnya Hidungnya bolong Ada yang kena telinganya Telinganya bolong Ada yang kena perutnya Udelnya bodong Maka tahun itu dinamakan Tahun Gajah Teman-teman Di tahun itu pula Di masa yang gelap gulita itu Suatu malam Banyak kejadian yang istimewa Yaitu Hancurnya para patung-patung Berhala Apa teman-teman Patung-patung berhala Ayo semua tangannya ikut Tangannya jadi patung Patungnya runtuh Jatuh Tidak cuman itu Tidak cuman patung Yang diibaratkan Di dalam hatinya orang-orang itu Suka menuhankan Selain Allah Astagfirullah Tapi istana-istana yang besar Pada saat itu Dengan panjang tiang Yang tinggi-tinggi Yang melambangkan Kesombongan Anak soleh Boleh sombong Enggak Boleh ria Enggak Boleh ujub Enggak Takabur Sombrong Tiangnya jatuh Mak gede Bunyi semua gedepuk Mak gede Mak gede Mak gede Keren Top Dapat hadiah Sini Bunyi gedepuk aja Dapat hadiah Wah 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 Sini Dapat hadiah Nah Hadiahnya disini Namanya Mas siapa Mas Adam Yang keras suaranya Namanya Mas siapa Mas Adam Rumahnya dimana Petung Petung Ya sudah Alamat lengkapnya dimana Jawa Timur Jawa Timur Pinter Calon Calon Jawa Tengah Jawa Tengah Kelak menjadi adiah Yang menjadi bupati Amin Jadi Presiden Amin Amin Ya Rabbal Alamin Tapi yang amanah Semuanya Teman-teman Mana suaramu Tidak cuman istana Yang runtuh Tetapi Ada pula Di saat itu Orang-orang Yang menyembah Berhala Api Ayo semuanya Tangannya jadi api Orang-orang Yang hatinya Selalu memperuturi Menuruti Hawa nafsu Suka marah-marah Seperti api Ada yang suka marah-marah Enggak Ada enggak Astagfirullah Jangan Enggak ada Di sini Anak-anak pinter La takdob Walakal Jannah Janganlah marah Maka bagimu Surga Semuanya runtuh Dan di malam itu Di atas Kota Mekah Adalah Suatu yang Terang Benderang Di situ ada Seorang kakek-kakek Namanya Abdul Muttalib Abdul Muttalib Pada saat itu Heran Kenapa Semua berhala Di sekitar Kabah Roboh Dan juga Tiang-tiang istana Roboh Dan juga Api yang Enggak pernah padam Itu jadi Mak Peleb Mati Eh 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 Aku lihat Di Mekah ini Ada apa ini Di rumah Anakku Namanya Rumahnya Bunda Siti Amin Ada apa itu Aku harus kesana Kok rumahnya Sepertinya Terang Benderang Teman-teman Didekati rumahnya Dan diketok Ayo semuanya Tangannya Mengetok rumahnya Ya siapa ya Ini aku Abdul Muttalib Mari silahkan masuk Ada apa ini Ini aku baru melahirkan Baru melahirkan Iya Mana bayinya Ini Ketika diserahkan Bayi kecil itu Bayi kecil itu Parasnya Sangat indah Bercahaya Siapapun yang Memandangnya Seakan Bahagia Hatinya Karena siapa ini ya Siapa kira-kira Teman-teman Haa 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 Abdul Muttalib Begitu gembira Dan bahagia Sehingga Dikendong bayinya Tak gendong Kemana-mana Tak gendong Eh gak kemana-mana Dibawa ke Kaabah Di situ diberi nama Namanya adalah Semua sama-sama Namanya siapa Artinya apa Terpuji Ya Allah Ya Allah Adalah lahir Engkau tampakkan Purnama Bagi kami Yang indah Penuh dengan Sinar Yang menyinari Hati semua orang Dan umatnya Yang merindukannya Purnama dari lembah Wadak Disitulah Disitulah Nabi Muhammad Lahir Disitu pula Awal terang Daripada kegelapan Di malam hari Awal terang Di kegelapan Setiap Insan Yang Pada saat itu Zaman jahil Liya Teman-teman Siapa yang sayang Sama Nabi Muhammad Allah Masyali Allah Muhammad Insya Allah Yang sayang Pasti akan Menaladani Uswatun Hasana Karena Nabi Muhammad Ditampakkan oleh Allah Diwujulkan oleh Allah Di kehidupan kita Sebagai Uswatun Hasa Contoh dari Sur Itu dulu Bagaimana dengan Sekarang Kak Komang Kak Komang Punya teman Yang Suka Dan sayang Mencontoh Nabi Muhammad Siapa yang Rindu Sama Nabi Muhammad Insya Allah Yang angkat tangan Dan semangat Nanti akan Ketemu sama Nabi Muhammad Berkumpul Di surganya Allah Bersama Kekasih kita Nabi Muhammad Allah Masyali Allah Muhammad Ini Kak Komang Punya teman Dua Satu Namanya Si Nana Siapa teman Si Nana Ini anak Perempuan Yang soleha Sayang Sama Ayah Dan Bunda Hai teman Teman Perkenalkan Aku si Nana Aku sahabannya Teman Teman Semua Aku Insya Allah Ingin Meneladani Apa-apa Yang dicontohkan Rasulullah Nabi Muhammad Oh iya Berarti Nana Siapa nama Lengkapku Aku namanya Amanah Siapa teman-teman Amanah Dapat diper Aku mau main dulu dong Main 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 Ketika si Nana main Ternyata Bundanya Manggil-manggil Nana Sini Nana Eh Bunda memanggil Teman-teman Kalau Bunda memanggil Datang enggak Siapa yang mau datang Kalau dipanggil Bunda Ih harus datang Karena panggilan Bunda Wajib dipenuhi Si Nana Langsung lari ke Bunda Eh Bunda Aku datang Bunda Ketika si Nana Sudah datang Nana Bunda mau minta tolong Boleh Eh Bunda Sangat boleh dong Karena aku Sekarang sudah dikasih Kepercayaan sama Bunda Bisa menolong Aku mau menolong Emangnya Kalau dulu belum Belum Bunda Karena aku dulu Belum bisa apa-apa Maksudmu Aku kan cuman bisa digendong Bunda Ndang ding-dang Ndang ding-dang Terus Aku cuman bisa nen-nen Hehehe Malu Aku gak bisa apa-apa Tapi Bunda selalu sayang Dan melindungi aku Berarti Aku sayang Bunda Oh iya Alhamdul Kalau begitu Kalau begitu Nana Tolong Bunda Belikan tempe sama tahu Di pasar Baik Bunda Siap Lapan enam Yes Ketika si Nana Sudah siap Untuk pergi Mana uangnya Ini uangnya Nana Bawalah uang ini Uangnya kecil apa Besar Uangnya besar Ah segini Eh Uang kok segitu Seribu Hmm Sepuluh ribu Hmm Ini seratus ribu Wah Teman-teman Uang seratus ribu Banyak apa enggak Banyak Eh kalau begitu aku harus hati-hati Aku masukin saku dulu Setelah itu Bunda Aku mau pamit dulu Bagi ke pasar Ke pasar naik sepeda Ayo teman-temanku semua Pegang setirnya teman Lalu pedalnya dikayu Ngebut apa pelan-pelan Pelan-pelan nanti Kalau ngebut Bahasa Inggrisnya Delosor Ya Teman-teman Ketika naik sepeda Tidak tahu Ternyata uang di atas Di dalam Sakunya si Nana Jatuh Melambih-lambih terus Jatuh Ketika jatuh Lalu si Nana Enggak tahu Langsung beli tempe tahu Dikasih enggak tempe tahu Enggak dikasih Karena uangnya jatuh Nananya nangis Aaaaaa Uangku jatuh Hehehe Aku tidak amanah Nanti aku tidak amanah Seperti Nabi Muhammad Sifatnya amanah Hehehe Nana sedih Dan Nana coba Mencari uangnya Ketemu enggak uangnya Uangnya enggak ketemu Tapi di satu tempat Ada seorang anak Namanya si Juju Siapa teman-teman Si Juju ini Bajunya Bolong-bolong Karena enggak punya Baju selain itu Kasian enggak teman-teman Kalau umatnya Nabi Muhammad Kelihatan Dua Disayang enggak Disayang enggak Kalau ada temannya Jatuh Nangis Diketawain Apa ditolong Kalau ada Kakek-kakek Maunya berang jalan Enggak bisa dibantu Apa enggak Dibantu Alhamdulillah Si Juju jalan Dan si Juju Kelaparan Duh teman-teman Si Juju enggak punya Baju Perutnya kelaparan Anaknya Enggak punya Ayah dan bunda Anaknya Yatim piatu Kalau ketemu Sama anak Yatim piatu Teman yatim piatu Disayang enggak Disayang Alhamdulillah Si Juju Berjalan Kelaparan Eh teman-teman Aku sudah Lima hari Enggak makan Lima hari Enggak makan Enggak bahaya Lalu Tiba-tiba Si Juju Melihat Ada Uang Uangnya Seratus ribu Diambil enggak Teman-teman Diambil Dipegang Diteliti Diraba Diputar Dijilat Eh Dicium Terus dilihat Loh Uang Seratus ribu Aku sudah Enggak makan Lima hari Sudah saatnya Ini rejeki Aku mau Beli bakso Beli apa lagi Teman-teman Beli sate Beli apa lagi Beli capcai Nasi goreng Oke Enak Pergilah Si Juju Ke pasar Membawa uang itu Tapi ketika Di tengah jalan Ketemu Sama Si Nana 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 Seorang anak Perempuan kecil Yang menangis Karena kehilangan Uang Sedih aku Mana uangku Si Juju Mendekat Adik Namamu siapa Aku namanya Nana Eh Nana Kamu kok bersedih Kamu menangis Kenapa Aku kehilangan Uang Loh Kehilangan uang Dimana Aku gak tahu Kalau aku tahu Karena aku gak bersedih Oh Uangmu besar apa Kecil Uangku besar Seribu Tidak 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 Tiga ribu Tidak Lima ribu Tidak Sepuluh ribu Tidak Dua puluh ribu Tidak Lima puluh ribu Tidak Loh Besar sekali Berapa Seratus ribu Uangku Teman-teman Kira-kira Yang ada Di sakunya Juju Uang Berapa Kira-kira Uangnya Siapa Dua Anak Ini Dua Anak Yang Soleh Si Juju Memegang Uangnya Teman-teman Berarti Uang ini Ada yang Punya Teman-teman Uangnya Dikembalikan Apa Enggak Kalau Dikembalikan Berarti Aku Jujur Dikembalikan Enggak Tapi Aku kan Kelaperan Beli Bakso Katanya Masnya Ini Tiba-tiba Dari Arah Belakang Muncul Seseorang Yang Membisiki Namanya Mister Saiton Wajahnya Merah Hidungnya Merah Giginya Merah Ada Tanduknya Hei Aku Adalah Mister Saiton Aku Ingin Juju Kamu kan Punya Uang Tadi Kamu Sudah Kelabaran Sekarang Saatnya Beli Gak Usah Dikembalikan Berarti Namanya Tidak Juju Gitu Tidak Tidak Seberapa Muncul Cahaya Di dalam Hatinya Sebuah Makhluk Yang Rupawan Makhluk Itu Mengatakan Juju Kamu Anak Yang Soleh Kamu Makmum Nabi Muhammad Nabi Muhammad Itu Sidik Jujur Amanah Tablik Dan Fatona Aku Kepingin Seperti Nabi Muhammad Ya Sudah Kalau Gitu Uang Ini Bukan Milik Kamu Kembalikan Jujur Iya Katakan Yang Sebenarnya Tablik Nyampaikan Yang Benar Sebenarnya Bahwa Kamu Menemukannya Baiklah Kalau Begitu Teman Teman Setannya Diusir Enggak Diusir Apa Enggak Ayo Semuanya Ta'awud Audubillah Himinas Jim Sin Jujupun Memegang Uangnya Nana Ini Pasti Uangmu Aku Menemukan Di Jalan Kamu Yang Menemukan Iya Kamu Jujur Insya Allah Aku Diberikan Hidayah Selalu Oleh Allah Untuk Jujur Boleh aku Bawa Karena Aku Di Utas Sama Ibu Silahkan Ini Uangmu Dibawa Sama Sinana Kembali Ke Pasar Beli Tempe Tahu Dan Langsung Pulang Dan Jujur Jujurnya Langsung Diam Dan Kelapa Peran Karena Uang Yang Tadi Untuk Beli Beli Uangnya Dikembalikan Karena Jujur Itu Sebuah Kebaik Disitulah Akhirnya Si Jujur Kembali Duduk Kelaparan Ditekuk Wajahnya Sampai Ketiduran Karena Begitu Lapar Si Jujur Menangis Tapi Tidak Ada Lagi Air Mata Yang Menetes Karena Begitu Habis Air Matanya Hingga Suatu Ketika Datanglah Seorang Ibu Ibu Dengan Membawa Rantang Mendekati Si Jujur Dan Membangunkan Si Jujur Nak Nak Bangun Ada apa ya Bangun Nak Kamu benar Si Jujur Iya Anak Yang Jujur Iya Seperti Rasulullah Nabi Muhammad Iya Insya Allah Aku mau Jujur Terus Seumur Hidupku Ya sudah Ini ada Hadiah Untukmu Hah Hadiah Iya Rantang Makanan Iya Aduh Aku mimpi Ini teman-teman Aku cubit dulu Hidungku Aku cubit Pipiku Kok gak bangun Ini pasti Mimpi Tidak Ini beneran Ternyata Terus Bunda Kenapa Memberi aku Makanan Masakin aku Ini aku Khusus Masakin Untuk Kamu Anak Yang Jujur Anak Yang Sudah Berbuat Keba Ikan Hal Jasa Ul Isani Ilal Isan Siapa Yang Berbuat Kebaikan Pasti Balasannya Kebaik Akhirnya Emangnya Bunda Dari Mana Ini Ternyata Di Belakangnya Bunda Tadi Muncul Seorang Anak Anak Perempuan Yang Lucu Imut Yang Tadi Nangis Namanya Si Nana Ini Aku Sudah Menceritakan Yang Benar Ke Ibuku Kalau Kamu Yang Menemukan Uang Terus Ibuku Memasakkan Kamu Alhamdulillah Berarti Kalau Kita Makmum Kita Menolak Nabi Muhammad Kita Jujur Sidik Amanah Dan Tablik Insya Allah Kita Digolongkan Menjadi Anak Anak Yang Fatona Anak Anak Yang Cerdas Anak 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 Yang Beruntung Di Dunia Dan Akhirat Alhamdulillah Teman Teman Itu Cerita Kak Komang Selalu Bangga Dan Selalu Lahirkan Di Dalam Hati Segala Ahlak Kul Karimah Segala Sesuatu Yang Baik Untuk Kalian Dan Insya Allah Anak Yang Rajin Mengaji Anak Yang Rajin Belajar Insya Allah Masa Depannya Gilang Gemilang Jemerlang Amin Ya Robal Alamin Karena Ilmannya Nafi'ah Waris Kontoyiba Wa Amalamu Takabalah Karena Ilmunya Selalu Diikuti Iman Dan Takwa Ya Allah Ridha'ilah Segala Sesuatu Yang Kau Titipkan Pada Hari Ini Menjadi Anak Yang Soleh Dan Guru Berikan Sehat Seker Waras Dan Segala Sesuatunya Barokah Berkah Dan Kumpulkan Kami Semua Yang Berbaju Putih Dan Bercahaya Semua Yang Ada Di Sini Jadi Hati-hati Yang Rindu Akan Surgamu Dan Kumpulkan Di Surgamu Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Kumpulkan Teman 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 Iya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh Iya Demikian Demikianlah Amin Terima kasih Terima kasih kami ucapkan salam salam terimalah dari kami yang ingin maju bersama-sama terimalah salam terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama demikianlah kegiatan maulid fair 2023 IGTK RAM kecamatan panceng Alhamdulillah telah selesai dan sampai jumpa tahun depan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kepada semua panitia dimohon untuk ke